Aksi persekusi murid terhadap guru kembali terjadi. Kali ini siswa SMP di Kabupaten Gersik, Jawa Timur berani menantang berkelahi sang guru di hadapan teman-temannya saat proses belajar-mengajar. Ya, aksi persekusi sempat direkam salah satu siswa dan menjadi viral di media sosial. Dalam video amatir ini, aksi tidak pantas dilakukan AR. Siswa SMP di Kabupaten Gersik, Jawa Timur. Dia mengajak berkelahi Nur Kalim, guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di hadapan teman-temannya nih, Tol. Betul, ya ini aksi persekusi berawal saat korban menegur pelaku agar tidak merokok di dalam kelas. Gak terima ditegur oleh gurunya, pelaku lantas menantang dan mengajak gurunya untuk berkelahi. Waduh, gak ada takut-takutnya nih muridnya ke guru ya. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 2 Februari lalu di ruang kelas 9 SMP PGRI Ringin Nanom. Dan Gersik, video yang diunggap pada 9 Februari langsung viral. Ya, karena sudah viral, pihak kepolisian akhirnya memanggil pelaku dan korban untuk dimediasi oleh Polsek Ringin Nanom. Pelaku yang masih di bawah umur datang dengan didampingi kedua orang tuanya. Pusai mediasi, pelaku meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kedua belak pihak akhirnya sepakat untuk berdamai, serta tidak akan menempuh jalur hukum. Terus ditegur, terus dimatikan rokoknya, dibuang, terus saya dipanas-panasin. Panas-panasin siapa deh? Sama apa guru? Kamu sama temenmu dipanas-panasin, itu saja emosi. Kamu bertindak seperti yang di video itu. Tapi enggak sempat mukul ya? Enggak. Sementara itu Nur Halim, sang guru yang merupakan korban persekusi, memberikan maaf. Lantaran sang anak masih di bawah umur dan masih memerlukan bimbingnya. Biasanya itu ya, mungkin apa, gudoh gitu saja. Orang tuanya bilang, saya kalau kejenengan Pak, minta maaf sebesar-besarnya tentang kelakuan anak saya. Kalau orang tuanya yang enggak terima orang tuanya, kemarin kan habis itu ya, katanya mau dipukul anak asinan. Terima kasih.